Selanjutnya pemirsa kita akan menuju ke Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada rekan Reni Anggra ini di sana yang akan melaporkannya untuk Anda terkait pemudik yang akan menuju ke Pulau Sumatera dengan menggunakan kapal laut. Reni, apakah memang sudah ada peningkatan penumpang kapal laut saat ini di Pelabuhan Merak? Reni? Baik Rizka Indah, suasana sore hari ini di Pelabuhan Merak di lima hari celang lebaran dan suasana saat ini sudah mulai terjadi peningkatan kendaraan yang akan menyeberang menuju Pelabuhan Bakaoni dan bisa dilihat juga peningkatan terjadi sebesar 2% yang didominasi mobil pribadi, motor dan juga penumpang. Dari DTKB Proles sudah sebanyak 43 ribu penumpang yang diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakaoni dan juga sebanyak 23 ribu kendaraan mobil pribadi dan 12 ribu motor. Menurut pihak ASDP, peningkatan kali ini terjadi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya dan pada saat pagi hari memang tidak seramai pada saat sore hingga malam hari karena para pemudik memilih untuk berangkat pada malam hari agar bisa sampai di tujuan dengan waktu atau lebih cepat dari sebelumnya. Untuk itu juga pihak ASDP sudah memprediksi apabila malam hari ini akan terjadi peningkatan untuk kendaraan pribadi ataupun mobil pribadi dan juga motor bisa mencapai 23 ribu hingga 13 ribu untuk kendaraan. Dan pihak ASDP juga sudah menambahkan loket untuk ketersediaan loket di tempat ini mencapai 51 loket dan ada 6 loket tambahan untuk penumpang penjualan tiket di rest area untuk menghindari penumpukan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Merak. Dan apabila pada saat malam hari nanti terjadi lonjakan, pihak ASDP juga sudah memperlakukan untuk dermaga 4 dan 5 dikhususkan bagi kendaraan bermotor dan juga akan dipercepat proses bongkar muat atau pemasukan kendaraan lebih cepat dari sebelumnya yang biasanya mencapai 60 menit atau 1 jam dipercepat menjadi 40 menit untuk menghindari penumpukan. Dan juga untuk proses pengamanan di Pelabuhan Merak sudah melakukan patroli baik patroli darat di pelabuhan maupun patroli di Pelabuhan Airat atau memantau kesiapan kendaraan ataupun pemantapan kapal roro yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauni. Demikian dapat kami sampaikan kembali ke Rizka Indah di studio. Baik, terima kasih Reni Anggraini pemirsa melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali, Reni.